Ada dua jenis hama kutu putih yang suka menyerang tanaman adenium. Hama kutu putih yang menyerang daun dan batang tanaman, dan hama kutu putih yang menyerang akar. Hama kutu putih atau meali bak adalah hama kecil yang mengisap getah pada daun, batang, dan akar tanaman adenium. Hamanya mudah terlihat berbentuk seperti kutu berwarna putih dengan serbuk tepung di sekeliling tubuhnya. Tubuhnya dilapisi lilin yang tampak seperti kapas, muncul dan berkembang pesat saat kondisi lingkungan hangat dan lembab, atau pada saat pergantian musim. Hama kutu putih yang menyerang pada daun dan batang tanaman adenium, cukup mudah sekali penanganannya, karena mudah terlihat, dan cukup disemprot dengan air saja sudah bisa hilang. Tetapi hama kutu putih yang menyerang akar, keberadaannya ada di dalam media tanam, menempel dan menyerang akar adenium. Pertumbuhan adenium akan terhambat, walaupun daun-daunnya terlihat sehat dan subur. Dan yang paling parah, hama kutu putih yang menyerang akar, bisa juga menjadi penyebab busuk pada akar adenium. Halo teman hobis, selamat datang di channel youtube Trisuma. Terima kasih, kepada semua teman hobis, yang selalu mendukung channel youtube Trisuma, dengan selalu menonton video-video di channel ini. Hama kutu putih di media tanam atau bahasa ilmiahnya Rutmea Libak, hama ini menyerang rambut-rambut akar tanaman adenium. Sehingga akar adenium, sulit menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam. Dan akibat yang paling fatal, bekas akar yang terserang gigitan hama kutu putih bisa menjadi busuk. Untuk mengetahui tanda-tanda serangan hama kutu putih pada salah satu adenium kita, amati sekitar pot dan media tanam adenium, apakah banyak semut yang berkeliaran? Keberadaan semut inilah sebagai salah satu indikasi adanya hama kutu putih di salah satu tanaman adenium. Semut, seringkali menarik hama kutu putih untuk datang dan membawanya ke tanaman lain, sehingga menyebarkan hama tersebut. Dengan mengendalikan semut yang bersarang dan berkeliaran di sekitar pot adenium, akan membantu mengendalikan dan membasmi hama kutu putih, sekaligus menghentikan penyebaran hama kutu putih ke tanaman lain. Ada beberapa cara yang biasa saya lakukan untuk mengendalikan semut dan mencegah datangnya serangan hama kutu putih di media tanam. Menaburkan furadan di bawah pot dan di atas media tanam, akan sedikit membantu mengendalikan semut pembawa hama kutu putih di media tanam. Furadan adalah salah satu insektisida yang dipakai untuk mengendalikan beragam jenis hama, terutama hama penggerek batang, cacing, ulat, dan semut. Untuk pot diameter 15 hingga 25 cm, bisa ditaburkan furadan sebanyak 1 sendok teh atau sekitar 5 gram. Tapi maaf bila saya salah, menurut saya, furadan hanya efektif mengendalikan semutnya saja. Untuk membasmi hama kutu putihnya, saya harus memakai insektisida yang mengandung bahan aktif Provenovos, seperti insektisida Curacron yang saya gunakan. Dosisnya 1-2 ml per liter air, lalu disemprotkan langsung ke media tanam sekitar akar adenium, dengan interval penyemprotan 1 bulan sekali. Selain insektisida, saya menambahkan 1 ml sabun cuci piring cair. Sabun untuk menghancurkan lilin pelindung hama kutu putih, yang tampak seperti kapas atau serbuk putih di sekeliling tubuhnya. Dengan cara seperti ini cukup efektif, untuk mencegah munculnya serangan hama kutu putih pada media tanam adenium. Apabila Anda suka memakai kembali media tanam bekas untuk menanam adenium, usahakan selalu mensterilkan media tanamnya lagi. Paling tidak, sebelum digunakan kembali, media tanam bekas dijemur dulu sampai benar-benar kering. Penjemuran media tanam bekas pakai, minimal 3 hari di terik cahaya matahari. Selalu cuci pot bekas pakai dengan sabun apabila hendak digunakan kembali, tanpa dibilas lagi dengan air. Lalu dijemur sampai kering, untuk mematikan hama kutu putih beserta telurnya yang masih menempel di pot. Kutu putih biasanya menyerang tanaman hias spesies tropis. Selain itu, hama ini juga akan muncul pada tanaman yang terlalu banyak terkena air atau overwatering, dan penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan. Jika memungkinkan, kurangi seminimal mungkin menggunakan pupuk nitrogen. Telur kutu putih bisa tumbuh dengan baik di dalam media tanam yang telah dipupuk nitrogen. Karena hal ini, kutu putih dewasa secara alami akan tertarik dengan lingkungan yang banyak mengandung nitrogen. Penyediaan unsur hara untuk pembesaran adenium tidak boleh berlebihan. Terlalu subur malah bisa merugikan, akan membuat pertumbuhan cabang adenium susah dikendalikan. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Pertumbuhan adenium akan terlihat cepat tinggi, dibanding dengan pembesaran batangnya. Penggunaan pupuk berlebihan juga dapat merusak media penanaman dan tingkat keasaman atau pH media tanam cepat menurun, atau sering kita sebut pH media yang asam. Hal ini disebabkan, karena pupuk kimia yang digunakan untuk pemupukan pada tanaman adenium, tidak semuanya terserap oleh tanaman, sehingga masih ada sisanya yang tertinggal di dalam media tanam. Dan lama-kelamaan, kandungan pupuk yang tersisa di dalam media tanam, akan terakumulasi dan menumpuk dalam media tanam, dan menyebabkan overdosis pemupukan pada tanaman adenium. Yang paling penting dalam pemupukan adenium, lebih baik memberi pupuk dengan dosis yang rendah, dengan interval yang cukup sering. Daripada memberi pupuk sekaligus dengan dosis yang tinggi, tapi tidak terserap semuanya oleh tanaman adenium. Lakukan penggantian media tanam secara berkala, setiap 6-8 bulan sekali, untuk mengontrol keberadaan hama kutu putih dan hama lainnya pada media penanaman adenium. Adenium merupakan tanaman hias yang jarang terserang oleh hama, bila dirawat dengan menjaga sanitasi lingkungan, dan memperhatikan kesehatan tanaman beserta media penanamannya. Pengendalian hama pada adenium dengan menggunakan pesticida kimia adalah langkah terakhir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan media penanamannya. Dan memberi jarak antar pot yang tidak terlalu rapat, agar lingkungan penanaman mempunyai sirkulasi udara yang bagus dan tidak terlalu lembab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.